Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bussam News hadir kembali menjumpai anda dengan berita terupdate bersama saya, Ratu Hitula. Warga masyarakat di 5 RT dari Desa Muang Dalam, Kelurahan Lempake mendatangi markas kepolisian Resor Kota Samarinda. Hal ini dilakukan sebagai upaya perlawanan karena beberapa warga diintimidasi oleh pihak yang tidak terduga. Peristiwa ini merupakan rangkaian konflik antara masyarakat dengan para penambang ilegal yang beraktifitas di Desa Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara beberapa waktu lalu. Selain melaporkan aktivitas tak resmi itu kepada polisi, mereka juga meminta pelindungan dari aparat penagak hukum. Tepatnya Kamis malam 14 Oktober 2021, puluhan warga Muang Dalam bersama dengan jaringan advokasi tambang Kaltim datang ke Maporesta Samarinda. Mereka melaporkan dugaan tambang ilegal yang terjadi di 16 titik. Warga juga melengkapi lokasi tersebut dengan koordinat, dokumentasi serta kerusakan yang ditimbulkan. Sebagai tambahan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim telah menyatakan tambang di Muang Dalam ilegal. Aktifitas tersebut berlangsung di luar wilayah izin. Dinamisator Jatam Kaltim, Pradharma Rupang menerima langsung mandat dari warga untuk mengadvokasi kasus ini. Dalam penyampaiannya, Rupang juga menuturkan kronologi peristiwa ini sejak 2016 juga disertakan. Ada tiga dugaan yang dimasukkan dalam laporan oleh Jatam dan warga. Di antaranya ada dugaan pelanggaran yaitu tindak pidana pertambangan tanpa izin, tindak pidana lingkungan, dan tindak pidana pengusahkan fasilitas umum. Pertambangan tanpa izin disebut melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Jumto, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Sementara untuk tindak pidana lingkungan, para penambang di Tengah Rai melanggar Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terakhir, dugaan tindak pidana pengusahkan fasilitas umum sebagaimana diatur Undang-Undang Jalan dan KUHP pidana. Rupang melanjutkan jika beberapa warga mendapat intimidasi secara verbal. Dua hari selepas penanda tanganan petisi, penolakan tambang ilegal. Intimidasi juga berbentuk pintu rumah warga di gedor-gedor orang-orang tak dikenal berkeliaran di kampung. Dalam kesempatan yang berbeda, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polesta Samarinda, Komisaris Polisi Andika Dharma Sena mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima pengaduan warga tentang aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Mengenai permintaan pelindungan, Kompol Andika menyatakan akan menempatkan anggota kepolisian untuk berjaga. Di sisi lain, aktivitas tambang ilegal yang mewabah di Kaltimini sebenarnya telah diwanti-wanti sejak setahun yang lalu. Menurut Ombudsman, penegakan hukum atas tambang ilegal saat ini kurang maksimal. Khus Haryanto menambahkan, dari hasil kajian bisnis pertambangan yang dilakukan, Ia mengatakan jikalau tambang-tambang ilegal di Indonesia menimbulkan permasalahan yang cukup tinggi, serta hasil kajian ini telah disampaikan kepada Kementerian, Penegak Hukum, sampai Kepala Daerah. Terima kasih telah menonton!